Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Wela Rizki Fatika Sari Saya mahasiswa Fokultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Nah, disini saya mau membahas sedikit tentang SEP ODGJ Tapi sebelum saya bahas lebih lanjut, kita kenali dulu yuk Apa itu ODGJ? Nah, jadi orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ Merupakan istilah untuk orang yang mengalami gangguan kesehatan mental Kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu Dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial Nah, ODGJ mempunyai beberapa gejala Yaitu halusinasi, ilusi, waham, gangguan proses pikir, gangguan kemampuan berpikir, dan tingkah laku aneh Oke, jadi saat ini banyak banget konten kreator Youtube Yang memanfaatkan ODGJ untuk mencari uang dengan cara mengkontenkan ODGJ tersebut Bahasanya England, London, saya itu I Kalau Belanda, IK Jokowi, dadah Eh dong, IKMAH Ini yang nyebut di banjir itu Asli mana, asli mana, Bonjopi Si Bagus Coba tanya, Komsky Aslinya kamu, orang mana? Tadi dia bilang tadi kuningan Kuningan Daerah Cirebon Daerah Pabuaret Dicari-cari Pabuaretnya nge-uter Sebelum Cirebon, sebelum menjelangkan kuningan Bukanya bagaimana? Udah itu, udah diminum, udah dibuka Itu udah dibuka Ah, sigat Saya Pasuhada Orang yang selalu ada, yang gak diada, ada ya? Yang selalu ada, ada-ada Mirip kuda ya? Mirip kuda Pasuhada disini semakin ini ya? Semakin gila Oh, dia ganteng, dia manis Tapi sayang, PA-nya gak ketulungan PA-nya masih ada? Masih ada 15 intang Nah, tadi adalah sedikit cuplikan tentang konten Youtube Yang membuat parodi podcast bersama ODGJ Para ODGJ tersebut disuruh wawancara dengan sesama ODGJ Layaknya podcast pada umumnya Percakapan mereka yang melantur dan gak jelas itu menjadi sebuah adegan komedi yang lucu sekaligus miris Kenapa miris? Kenapa miris? Karena orang yang notabene sedang gegon jiwa atau sedang sakit jiwa Dijadikan bahan konten dan menjadikan mereka sebuah guyonan yang dimana untuk mencari subscriber, viewers dan berujung mencari adsense atau mencari uang Ya Allah, akhirnya sudah hasil dipotong sepulai pak sepulai pak biasanya langsung aja tuh tiba-tiba Allahumma salli solatan kamilatan wa salim salaman amanang ala sajidina muhammadinillah lupi gila uqadu watang fariju bihi laku rabu watugda bihi labaiju watunnalu bihi rabu wa yusdul khawatimi wa yustaz kul gummamu bihi wajihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kuli lam hati wa nafasi wa nafasi mbi adati huli malu nah ada lagi nih satu youtuber yang kontennya itu mencari odbj di jalanan lalu para pendarita gangguan jiwa tersebut dipotong rambutnya dimandikan digantikan pakaiannya dipotong punggunya nah dramanya saat para ODGJ itu memberontak ketika dipaksa untuk dibersihkan nah dramanya itu adalah ketika para ODGJ tersebut melakukan pemberontakan saat dipaksa untuk dibersihkan teriakan kesakitan saat dilakukan upaya penanganan adalah tayangan yang cukup sering disajikan lagi-lagi kondisi menjadikan yang didedita para ODGJ dijadikan bahan pertunjukan nah sebenarnya ada etika yang cacat di dalam proses pembuatan konten-konten ODGJ tersebut bahwa secara umum kita mengetahui jika seorang youtuber tidak bisa serta-merta semauhnya sendiri dalam mengunggap video ada aturan atau etika-etika yang harus dipatuhi apalagi saat ini menjadi youtuber bukan sekedar hiburan atau hobi melainkan sebuah kegiatan komersil bahkan pekerjaan dengan potensi penghasilan yang cukup menjanjikan walaupun sudah ada kebijakan atau pedoman komunitas untuk para pembuat konten misal konten yang menyinggung sara vandalisme pornografi judi online dan lain-lain sebagainya yang bagaimana hal ini sudah diatur oleh pemerintah di dalam UU ITE terlepas dari itu ada juga peraturan tidak tertulis atau etika yang jika diabaikan juga berpotensi menimbulkan masalah yang tidak sederhana salah satunya adalah perihal izin atau konsen dalam sebuah tayangan semoga tidak ada lagi konten kreator yang memanfaatkan ODGJ sebagai alat untuk mendapatkan adjense sekian video dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati